PENDIDIKAN 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 Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupaten Balangan, Haji Sari Budin menjelaskan pendidikan peranikah harus diberikan kepada remaja atau siswa-siswi yang sudah memasuki usia peranikah, yakni usia 17 hingga 18 tahun. Menurutnya para remaja yang telah masuk usia peranikah dan pasangan calon pengantin harus dibekali 10 pengetahuan penting. Di antaranya menyangkut undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang perlindungan anak. Selain itu juga harus mengetahui pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual, relasi dan pembagian peran atau tanggung jawab yang adil antara suami dan istri. Pendidikan peranikah juga sebagai salah satu upaya penjagaan pernikahan anak di Kabupaten Balangan. Karena pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu tantangan keluarga di era teknologi atau modern pun semakin kompleks. Maka pendidikan agama dalam keluarga juga harus diketahui. Harus ada tanggung jawab dan peran keluarga dalam pembangunan, ada komunikasi dan manajemen konflik dalam rumah tangga, serta mengetahui manajemen keuangan dalam rumah tangga. Dari Aula Ashura, Tim Liputan Humas Kemenak Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Muwartaga. Terima kasih telah menonton!